Hai guis, jumpa lagi di sejuta ide channelnya sahabat tani. Sejuta tanaman ada disini. Halo sahabat tani, pada kesempatan kali ini sejuta ide bakalan membahas tentang 7 pupuk kimia untuk pertanian di Indonesia. Yuk simak videonya, tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Yang pertama adalah pupuk urea. Pupuk urea, menjadi yang paling diminati oleh petani, karena sangat bermanfaat untuk lahan pertanian budidaya. Pupuk ini memiliki rumus kimia CO2 atau NH2, terbuat dari campuran gas amoniak NH3 dan gas asam arang. Sekitar 46 kg nitrogen terkandung dalam 100 kg pupuk urea. Kandungan yang cukup tinggi tersebut mampu mempercepat pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sebab nitrogen akan memudahkan proses fotosintesis, sehingga menghasilkan lebih banyak klorofil, atau jat hijau daun. Dua, adalah pupuk ZA. Pupuk ZA atau wafel zure ammonium mempunyai rumus kimia NH4, atau 2SO4 yang mengandung sekitar 21% nitrogen dan 24% sulfur, biasanya diterapkan sebagai pupuk dasar oleh petani, sebab reaksi kerja yang agak lambat. Manfaat lain dari pupuk ZA, mampu menambah unsur hara pada tanaman, kemudian memperbaiki kualitas tanaman, serta menambah nilai gizi pada hasil panen. Kelebihan lainnya, ZA juga bisa membantu tanaman agar terhindar dari hama. 3. Pupuk SP36 Pupuk SP36 atau superfosfat memiliki peran utama sebagai penambah unsur hara fosfor pada tanaman. Pupuk SP36 kerap digunakan petani untuk membantu tanaman menghasilkan buah yang lebih banyak. Kelebihan lain SP36, bisa membantu memperbaiki kualitas biji, dan berguna juga untuk memperbaiki tanah. Reaksi kimia SP36 yang ditimbulkan tergolong netral. Pupuk SP36 juga mengandung sekitar 36% fosfor dalam bentuk P2O5, fosfat. 5. Pupuk KCL Pupuk KCL dibuat dari ekstraksi mineral kalim dan mengandung sekitar 60% kalium dalam bentuk K2O. Bentuknya bubuk atau serbuk merah, pupuk KCL mampu meningkatkan kualitas buah atau bobot buah. 5. Pupuk NPK atau biasa disebut NPK poska. Pupuk NPK digunakan sebagai penyeimbang unsur hara makro dan mikro pada tanah, sebab mengandung unsur zat hara yang paling banyak dan sangat dibutuhkan tanaman, yakni nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, dan kalsium. 6. Kelebihan Pupuk NPK mencegah tanaman tidak kerdil, pertumbuhan akar jadi lebih kuat, banyak, dan panjang, sehingga mudah menyerap zat hara di tanah. 6. Kapur Pertanian atau Dolomit Manfaat Kapur Dolomit Memberikan nutrisi yang berharga bagi tanaman Membantu mengubah peh tanah sesuai dengan kebutuhan tanaman Menetralkan zat-zat berbahayai dapat meracuni tanah dan tanaman atau zat asam Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tanah terhadap penyerapan zat-zat hara Menjaga ketersediaan unsur hara dalam tanah Memperbaiki struktur tanah Mengaktifkan berbagai jenis enzim Merangsang pertumbuhan zat lemak karbohidrat dan nutrisi lainnya 7. Pupuk ZK Dibuat dari kandungan asam belerang dan kalium, sehingga disebut pupuk sulfat Pupuk jenis ini berbentuk butiran kecil atau serbuk berwarna putih Pupuk ZK cocok untuk tanaman wortel dan kentang Sebab unsur kalium yang terkandung tinggi kadarnya Pupuk yang sifatnya hidroskopis, sehingga dapat disimpan lama walau kelembapan udara tinggi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!